Pemirsa, sejumlah ormas yang tergabung dalam Forum Umat Islam FUI, Jumat siang menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Masa mendesa KPU bersikap netral dalam menjalankan pemilu 2019. Sebelum kembali kantor KPU, Masa melakukan aksi long march dari Masjid Jutmukial dan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 15 waktu Indonesia berat, perwakilan Masa memasuki gedung KPU untuk menyampaikan aspirasi dengan KPU. Perwakilan Masa dipimpin Amin Rais didampingi oleh ex-persaudaraan alumni 212 Idrus Tambo, Sekretaris PA 212 Bernat Abdul Jabbar, Egi Sujana, dan Sekjen FUI Al-Qatata. Sebelum masuk ke dalam KPU, Masa sempat membacakan sumpah yang intinya menginginkan pemilu 2019 mendatang berjalan dengan bersih, jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Mari kita masuk di pilpres dan perek itu dengan terbuka. Jangan sampai KPU dan Bawaslu itu main sendiri, mereka hanya pelaksana, dibayar untuk jujur. Nah, karena itu kalau sampai terjadi kecurangan masif dan sistematik, kita akan buat perhitungan. Namun karena lama tidak diterima KPU, Amin Rais memutuskan untuk pulang. Sedangkan perwakilan Masa yang lain menunggu di ruang pertemuan kantor KPU. Sekitar pukul 17.00, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menerima masa untuk mendengarkan aspirasi dan tujuan aksi yang dilakukan di gedung KPU. Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.000 personil. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar gedung KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.